Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sudah 31 ribu tentaranya tewas dalam dua tahun perang dengan Rusia sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Ini merupakan pernyataan pertama Presiden Ukraina mengenai jumlah kerugian resmi yang dialami Kiev sejak invasi Rusia dimulai. Pernyataan tersebut Zelensky sampaikan saat berbicara di forum Ukraina tahun 2024 yang berlangsung di Kiev, ibu kota Ukraina. Zelensky mengatakan bahwa setiap kerugian ini merupakan pengorbanan besar bagi Ukraina. Dia bilang puluhan ribu warga sipil telah terbunuh di wilayah pendudukan Ukraina, namun mengatakan bahwa tidak ada angka pasti yang dapat diperoleh sampai perang selesai. Rusia juga hanya memberikan sedikit angka resmi mengenai jumlah korban jiwa. Kantor berita independen Rusia, Mediazona mengatakan pada hari Sabtu bahwa sekitar 75 ribu pria Rusia tewas pada tahun 2022 dan 2023 dalam perang tersebut. Laporan Intelijen Amerika Serikat yang dibuka pada pertengahan Desember 2023 memperkirakan 315 ribu tentara Rusia telah terbunuh atau terluka di Ukraina. Jika akurat, angka tersebut mewakili 87 persen dari sekitar 360 ribu tentara yang dimiliki Rusia sebelum perang, menurut laporan tersebut. Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov menekankan negaranya membutuhkan dukungan serius negara-negara Barat agar Ukraina bisa bertahan melawan Rusia. Karena itu, pihaknya meminta agar Barat tidak menunda pengiriman senjata ke Kiev. Penundaan pengiriman senjata akan memakan banyak korban jiwa. Eropa telah mengakui bahwa mereka akan gagal mencapai rencana untuk mengirimkan lebih dari 1 juta peluru artileri ke Ukraina pada bulan Maret dan malah berharap untuk menyelesaikan pengiriman pada akhir tahun ini. Umerov menekankan bahwa penundaan tersebut menempatkan Ukraina pada posisi yang lebih dirugikan dalam perhitungan perang melawan Rusia yang menurut Barat semakin membangun ekonomi perang. Kiev juga telah dilemahkan oleh pemblokiran paket bantuan penting Amerika senilai 60 dolar miliar di tengah perselisihan politik di Kongres Amerika. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan penundaan itu secara langsung berkontribusi pada terpaksanya Ukraina menarik diri dari Avdivka. Hari Minggu lalu, Perdana Menteri Ukraina Denis Simhal mengatakan sangat yakin bahwa Amerika tidak akan meninggalkan Ukraina dalam hal dukungan finansial militer dan bersenjata. Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran meningkat di beberapa bagian garis depan. Pada hari Minggu, serangan roket dan penembakan Rusia terus menghantam wilayah selatan dan timur Ukraina. Ketika pejabat lokal Ukraina melaporkan bahwa setidaknya, dua warga sipil tewas dan delapan lainnya terluka di Provinsi Saporizia dan Kherson. Moskow dan Kiev juga terus melakukan serangan drone setiap malam dengan pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 16 dari delapan drone shaded buatan Iran yang diluncurkan semalam oleh Moskow. Sebuah serangan drone Rusia pada minggu pagi menyerang fasilitas yang tidak ditentukan di wilayah Kalmantiski, barat Ukraina. Administrasi militer regional dilaporkan tanpa memberikan rincian. Pasukan Rusia juga tampaknya terus menekan di sebelah barat Avdivka, kota strategis yang direbut bulan ini, dan memberikan kemenangan signifikan bagi Moskow. Zelensky mengatakan pada konferensi pers pada hari minggu bahwa Ukraina memiliki rencana yang jelas untuk melakukan serangan balasan baru terhadap pasukan Rusia. Pasukan Kiev melakukan serangan balasan tahun lalu, tetapi tidak mampu menembus garis pertahanan yang telah disiapkan di wilayah selatan dan timur yang diduduki Rusia.